Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semadirma Selamat siang Siang ini saya mau membuat Roti mariam atau bisa disebut juga Dengan roti canai Atau bisa juga disebut dengan roti prata Disini bahan-bahan yang sudah saya siapkan Disini ada 300 gram Tepung terigu Ini ada 130 ml Susu UHT Atau boleh pakai air hangat Disini ada Margarin yang sudah saya cairkan Nanti saya perlu 3 sendok saja Ini 1 butir telur Ini garam Sejumput garam atau secukupnya Dan juga gula putih Ini 1 sendok teh Ini setengah sendok teh Baik yang pertama mau saya lakukan Saya campurkan ini Gula putihnya kesini Garamnya juga Seperti ini Lalu saya campur Jadi satu Saya campur Seperti ini Agar Rata Untuk mempermudahkan saya Pindah ke wadah yang lebih besar Seperti ini Lalu bisa saya tambahkan telur Kedalam Satu butir telurnya Kita campur lagi Seperti ini Lalu tambahkan Ini susunya dihangatkan terlebih dahulu Susunya kita campurkan juga Seperti ini Sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak ya Kita bisa tambahkan Sedikit demi sedikit Seperti ini Terima kasih Hai jika tidak pakai susu tidak ada susu dirumah bisa pakai air hangat itu saja ya jadi tidak harus menggunakan susu pakai air hangat pun boleh seperti ini mau saya kuleni saja menggunakan tangan hai 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 kita terus kuleni seperti ini kita bisa tambahkan 3 sendok kita bisa masukkan 3 sendok margarin ke dalam seperti ini lalu kita uleni lagi hingga kalis kita uleni terus hingga kalis hingga tidak lengket pada tangan kita seperti ini kurang lebih 5 sampai 10 menit seperti ini seperti ini ini sudah tidak lengket dan sudah kalis lalu kita pindah kita taruh pada sini lalu kita bisa memotongnya pastikan bersih ya ini papanya bersih lalu kita bisa potong menjadi beberapa bagian 6 atau 8 bagian seperti ini kita potong menjadi 8 bagian kita potong menjadi 8 bagian biar sama nah seperti ini nah masing-masing ini juga kita potong menjadi 8 bagian yang sama jadi kita keras saja seperti ini seperti ini seperti ini ya lalu kita tipikan menjadi bulatan-bulatan seperti ini kita bulatkan menjadi 8 bagian seperti ini lalu kita oleskan pada minyak ini minyak ya minyak kelapa saya pakai minyak kelapa seperti ini kita oleskan pada minyak lalu kita taruh dipiring terlebih dahulu seperti ini kita taruh disini piring terlebih dahulu setelah kita oleskan pada minyak lalu kita tutup setelah jadi seperti ini kemudian kita tutup dengan wrapping plastik atau jika tidak ada pakai apa saja bisa pakai serbet juga boleh misalkan serbet yang bersih ya seperti ini lalu kita tunggu 1-2 jam baru kita bentuk dan kita goreng ya oke berikut ini setelah kita diamkan beberapa kurang lebih 2-3 jam sekarang saatnya kita buka lalu kita pipihkan ya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati